Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kisah pemuda non-muslim yang ikut jadi relawan di haul Abah Gurus Kumpul Seperti yang kita ketahui bersama bahwa haul Abah Gurus Kumpul dari tahun ke tahun itu memang kian menjadi mahadid yang luar biasa untuk berkumpulnya umat muslim khususnya di daerah Kalimantan Selatan Kecintaan umat akan karismatik ulama banjar yang satu ini yaitu Al-Aribillah Sheikh Mamad Zaini bin Abdul Gain inilah yang menjadi faktor utama jutaan orang rela berbondong-bondong dengan niat yang tulus ikhlas untuk menghadiri haul Abah Gurus Kumpul tersebut Di setiap peringatan haul Abah Gurus Kumpul di setiap tahunnya selain jumlah jamaah yang hadir yang terus bertambah jumlah relawannya pun juga ikut bertambah dan berkali-kali lipat setiap tahunnya untuk memberikan pelayanan dan bantuan pada jamaah haul Nah khusus pada haul Abah Gurus Kumpul kelima besli tahun ini ada satu hal yang menarik terjadi di kalangan relawan posko pelayanan yang tak disangka bahwa salah satu dari banyak relawan ada seorang muslim yang ikut andil di sana Yang mana dia ini ikut bertugas di posko relawan benua bergerak yang berlokasi di jalan landasan ulim sebarang taman makam pahlawan banjar baru Namanya adalah Rizky Dianto sedangkan nama Tionghoa nya adalah Liu Nah dia ini berusia 16 tahun dan berpakan penganut agama Buddha Dan saat ini dia masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad al-Banjari Banjarmasin atau yang biasa dikenal dengan UNISCA Nah Liu ini bukanlah warga Banjarmasin asli Melainkan dia ini adalah pendatang dari Kuala Pambuang Kabupaten Seruian Provinsi Kalimantan Tengah Di saat ditanya mengapa mau ikut menjadi relawan haul Abah Gurus Kumpul Dia pun menjawab bahwa dia ikut jadi relawan karena merasa ada panggilan tersendiri untuk ikut berpartisipasi di haul kali ini Hal tersebut ia lakukan adalah karena terdorong oleh panggilan jiwa setelah sering mendengar tentang kisah Abah Gurus Kumpul dari teman-temannya di kampus sebelum haul dilaksanakan Penasaran dengan hal itu dia pun langsung membuka Youtube untuk mencari tahu lebih detail tentang siapakah sosok Abah Gurus Kumpul Dan setelah itu tiba-tiba dia berempati ketika melihat besarnya animo jamah yang hadir di setiap haul Abah Gurus Kumpul Sehingga dia pun tertarik dan terpanggil untuk ikut berpartisipasi menjadi relawan di pinggiran jalan untuk membagi-bagikan snek dan makanan Dan pemuda yang bernama Liu ini pun berkata lagi bahwa sebenarnya dia sangat ingin langsung hadir menjadi relawan di sekumpul Martapura Karena ikut menjadi relawan memang niatnya sejak dari dulu Dan ini adalah yang pertama kali baginya dan dia pun sangat bersyukur karena ada jalannya setelah temannya di mapala Uniska mengajaknya untuk bergabung Dan di tahun depan besar harapannya semoga dia bisa langsung hadir ke Martapura dan bisa langsung bertugas di sana ucapnya Terima kasih telah menonton